Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT kembali melakukan proses visitasi akreditasi atau asesmen lapangan Program Sudi Teknik Informatika D3 di Stikom Uyelindo Pupang, Jumat 17-18 Juli 2020 selama 2 hari. Asesmen lapangan merupakan tahapan terakhir dari proses pelaksanaan akreditasi program Sudi sebelum dikeluarkan nilai akreditasi yang dikeluarkan oleh BANPT. Ketua Stikom Uyelindo Pupang Marinus IJ Lama Belawa Eskom MCS mengatakan bahwa setelah proses asesmen lapangan atau visitasi, maka Stikom Uyelindo Pupang akan menerima hasil atau nilai. Harapan Stikom Uyelindo Pupang dengan segala upaya dan kerja keras yang dilaksanakan dan dilakukan selama ini, pihak Stikom Uyelindo Pupang yakin akan mendapatkan nilai terbaik sehingga mutu kualitas Program Sudi Teknik Informatika D3 semakin diminati oleh masyarakat. Asesor BANPT yang melakukan asesmen lapangan pada Program Sudi Teknik Informatika D3, Dr. Prihan Doko Eskom MIT dari Universitas Gunadharma, mengatakan bahwa untuk peningkatan kualitas program Sudi, jangan hanya menjadi yang terbaik dalam skala lokal, namun harus terus maju ke level nasional dan global. Asesor BANPT kedua yang melakukan asesmen lapangan pada Program Sudi Teknik Informatika D3, Joy Lian Min MN dari Politeknik Negeri Bandung, mengatakan ke depan para alumis Stikom Uyelindo Pupang Program Sudi Teknik Informatika D3, harus bekerja pada sektor-sektor utama di bidang IT sebagai tenaga IT yang handal misalnya merujuk pada bank-bank, sektor industri lokal maupun nasional. Pelaksanaan asesmen lapangan yang dilaksanakan selama dua hari ini diikuti oleh seluruh sivitas Stikom Uyelindo Pupang. Sesuai agenda, hari pertama pelaksanaan asesmen lapangan Teknik Informatika D3 dimulai dari pembukaan dan pertemuan dengan pimpinan perguruan tinggi, dilanjutkan dengan diskusi borang 3B, diskusi borang 3A, wawancara dengan dosen dan tenaga kependidikan, wawancara dengan mahasiswa, wawancara dengan alumni dan pengguna lulusan. Selanjutnya agenda hari kedua dilanjutkan dengan penyampaian berita acara, penelaan berita acara oleh program sudi, penanda tanganan berita acara, dan penyampaian feedback dari asesor. Dari akreditasi kemarin sampai hari ini, dan hasilnya tadi sudah dikirim melalui format F4, F5, dan ketika kita membaca semua, prediksi kita akan nilainya B ya. Dan juga ada beberapa saran, ada beberapa masukan-masukan dari asesor itu, ya tentunya akan kita akan perbaiki, kita akan penuhi ke depan, sehingga kampus kita dan Pro Didetiga khususnya, idealisme kita untuk meningkatkan, upgrade semua modu kita ini, benar-benar terrealisasi di milestone atau di tongkat capaian kita yang keempat ini. Dan kita harapkan kerjasama ini, kata kuncinya adalah yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, yang adalah man behind the car, mannya, yaitu siapa? Kita semua dosen dan teknik, itu kata kuncinya. Selamat untuk asesmen lapangan daring ini, semoga Tuhan membekati karya-karya kita semua. Terima kasih untuk semua tim, semua aktivitas, semua alumni, semua mahasiswa, semua stakeholder yang berpartisipasi untuk mencusihkan acara ini, baik yang kelihatan, mau yang tidak kelihatan, baik yang dalam bentuk doa, ataupun dalam bentuk yang nyata. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di kegiatan-kegiatan akreditasi berikutnya. Terima kasih telah menonton!